Pemuda Pemuda asal Kabupaten Bojonegoro membuat onar di wilayah Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Senin 9 Mei. Akibatnya lampu neon box balai Desa Bangunrejo dan fasilitas umum rusak. Kasat reskrim Polres Tuban AKP Mgananta kepada blogtuban.com menerangkan, saat ini dua orang telah ditahan dengan status saksi. Keduanya masih usia remaja, inisial H18 tahun dan R16 tahun. Ia menambahkan, saat ini antara Kades Bangunrejo dengan pihak yang melakukan perusahaan telah berdamai, sebab kerugian akibatulah sekitar 50 pemuda tersebut tidak terlalu besar dan tidak ada korban jiwa. Data yang berhasil dihimpun dari kepolisian menyebutkan, perusahaan tersebut diduga karena kekecewaan puluhan remaja yang tidak diizinkan menyaksikan pertunjukan hiburan dangdut yang berlangsung di salah satu desa di Kecamatan Soko. Karena gelarang panitia saat kembali melakukan perusahaan balai desa tersebut. Jadi berawal dari adanya satu kelompok dari komunitas yang akan melihat porges di daerah Cinde, Kecamatan Soko. Di situ mereka berjumlah sekitar 50 orang yang menggunakan penderungan kedua. Yang dimana pada saat sampai di tempat orges, mereka kalau istilah jalannya belayer-belayer ya, belayer-belayer motor sehingga membuat kedatuan. Kemudian sama panitia dari orges tersebut diarahkan supaya jangan membuat bising karena melalui jalannya orges. Setelah dari lokasi orges, mereka akhirnya meninggalkan lokasi orges dan bergeser melalui kantor desa bangun rejau ke Kecamatan Soko. Yang dikenalkan. Nah, tepatnya di situ mereka sekelompok komunitas tersebut melempari fasilitas umum yaitu depan kantor kepala desa menggunakan batu-batu kecil. Kemudian pada dua saksi yang dianggungkan oleh kurset Soko dan inisial H dan R ya. Nah, kemudian dua saksi tersebut kita mintain keterangan bersama juga dengan kepala desa. Akhirnya dua saksi tersebut bersama komunitas meminta maaf kepada kepala desa dan juga dari kepala desa sudah menerima pembentaran maaf tersebut. dan permasalahan ini sudah selesai. Dua saksi itu dari mana, Dan? Dua saksi itu dari komunitas yang berasal dari wilayah Bujinegur. Perusakan balai desa dan berupa apa saja? Perusakan balai desa berupa pecahnya lampu melembok dan juga ada pakar yang setnya rusak kena kelemparan bangun. Sementara motifnya tersinggung, dusir. Dugaan sementara itu, namun untuk selain pinya masih pacaran. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.